Belum bisa ngedit? Atau karena khusus mahal? Ini nih solusinya Simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Tony Ahmad Video kali ini membahas tentang editing pemula tahap 2 Bagi kamu yang belum lihat video sebelumnya di editing tahap 1 Saya sarankan kamu melihat terlebih dahulu Karena video yang saya bahas ini lanjutan dari video sebelumnya Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi Atau klik di pojok kanan atas ini Oke langsung saja kita mulai Sebelum memulai ngedit, kamu siapkan dulu materinya Seperti video, musik, defaulter yang sudah kamu siapkan Klik menu file, lalu pilih import Di sini sudah saya siapkan videonya Ini saya rekam menggunakan HP Realme 6 Pro Pada saat proses pilih gambar Usahakan kamu sudah menonton semua Supaya kamu tahu isi video yang akan diedit Shotnya lengkap apa enggak Karena prinsip dasarnya, shot itu terbagi menjadi 3 bagian Yang pertama, wide shot Kedua, medium Ketiga, close up Karena masing-masing tipe shot tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda Sekarang kamu perhatikan Bagaimana saya mengedit dan menyusun shot-shot ini menjadi sebuah sekuen Yang nantinya akan menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan pesan atau cerita Sebelumnya saya buat sekuen terlebih dahulu Caranya klik kanan, new item, pilih sequence Di menu setting, di bagian setting mode saya pilih custom Di sequence namenya, diisi sesuai nama project yang kamu kerjakan Setelah selesai, klik ok Untuk memindahkan file di sequence bisa langsung didrag Dan pada saat pertama kali file dimasukkan ke sequence akan muncul pesan seperti ini Lalu pilih keep exciting Setelah itu lanjut proses editing Oh iya, biasanya pada saat proses pilih-pilih gambar Saya biasanya menggunakan shortcut pada keyboard Karena menurut saya jauh lebih efektif Daripada saya harus mengklik tool-tool yang ada di tampilan ini Untuk pembahasan shortcutnya, nanti saya buatkan video khusus secara terpisah Baik, ini sudah saya susun videonya Tapi belum saya cut bagian-bagian yang menurut saya tidak perlu Karena saya mau menjelaskan terlebih dahulu Alasan saya memasang shot-shot ini Alasan saya memasang white shot di awal video ini Tujuannya untuk menginformasikan di mana subjek ini berada Shot yang kedua adalah medium shot Ini untuk menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara lebih rinci Shot yang ketiga adalah close up Ini untuk menampilkan lebih detail lagi dari shot sebelumnya Nah, untuk lebih detailnya mengenai tipe-tipe shot Ada link yang sudah saya cantumkan di deskripsi Link itu untuk membantu kamu mengenal tipe-tipe shot Dan memahami alur cerita pada sebuah gambar Baik, saya lanjutkan untuk meng-cut bagian-bagian video yang tidak penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses penyusunan gambar selesai Langkah selanjutnya adalah memasukkan musik, efek transisi, dan lain-lain Namun untuk pembahasan ini akan saya buatkan video tersendiri Oleh karena itu, silakan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru Baik teman-teman, sampai disini dulu latihan kita Jika ada koreksi dan masukannya, silakan ditulis di kolom komentar Dan silakan share video ini untuk membantu teman-teman kamu yang belum tahu tentang editing Terima kasih, sukses dan selesai selalu buat kamu semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh